Tersiksa seperti di neraka jilid empat taman. Dua orang gadis berumur 22 dan 21 tahun, duduk di atas batu di tepi mengawan Solo yang mengalir dengan tenang. Di tempat mereka duduk sekarang ini merupakan tebing curam, terlindung oleh rim bunya pepohonan. Wajah dua gadis itu tampak muram, pakaian mereka kusut, dan merupakan suatu keandahan dari sikap gadis. Sebab biasanya gadis akan selalu memperhatikan kerapian pakaian maupun perawatan diri agar selalu tampak cantik. Mereka cukup lama duduk termenung, dan mati mereka mengamati air sungai yang mengalir dan jernih itu. Sedang keindahan alam dan sinar matahari pagi yang hangat itu seakan tidak ada artinya bagi mereka. Dua gadis ini sebenarnya kakak beradik. Yang tua bernama Sarindah dan yang muda bernama Sarwiah, sedang wajah mereka tergolong gadis cantik. Kecantikan yang khas bagi para gadis desa dan kecantikannya itu merupakan kecantikan asli pemberian alam. Tetapi sekalipun demikian sinar matanya mencerminkan watak antara dua gadis ini. Yang tua sinar matanya mencerminkan watak keras, galak dan cerwet. Sebaliknya yang muda sinar. Matanya mencerminkan kelembutan, keibuan dan kehalusan seorang wanita. Tiba-tiba terdengar Sarindah menghela nafas panjang. Sarwiah mengangkat muka dan menatap kakaknya. Namun hanya sebentar, kemudian ia menundukkan kepalanya kembali tanpa membuka mulut. Lalu ia pun menghela nafas panjang tetapi tidak terdengar jelas. Wiyah, apakah kita harus hidup bergelandangan seperti ini terus tanya Sarindah mengandung penyesalan dalam. Tentu saja aku pun tidak menginginkan, Mbakyu, sahut Sarwiah sambil menatap wajah kakaknya dengan sinar matu sayu. Tetapi apa yang harus dikata, apabila keadaan memang menghendaki? Tetapi kita tidak boleh hanya menggantungkan diri kepada nasib melulu, Wiyah. Lalu, bagaimanakah maksudmu bagaimanapun kita berdua harus berusaha sekuat tenaga. Sarindah menghela nafas panjang lagi. Lalu terdengar gerutunya yang bernada gemas. Huh, semua ini tidak lain adalah gara-gara jahanam busuk gajah mada. Huh, kelak kemudian hari akan datang saatnya pembalasanku. Sarwiah keheranan. Kemudian ia memandang kakaknya sambil bertanya. Mbakyu, apakah maksudmu, dan mengapa pula engkau menyalahkan gajah mada? Mengapa tidak? Dialah biangkelah di hidup kita yang tidak beruntung ini desis perempuan ini dengan nada gemas. Lupakah engkau, ayah kita dibunuh mati oleh jahanam itu. Dan yang masih segar dalam ingatan kita, bukankah kakek pun tewas dalam tangan jahanam itu. Untuk sejenak Sarwiah memandang kakaknya dengan pandang mati heran. Kemudian gadis ini berkata, tetapi Mbakyu, kakek tewas secara wajar. Dia dikalahkan dalam perkelahian melawan Mahapatih Gajah Mada. Mengapa harus kita sesalkan? Dan tentang ayah kita, Mbakyu, apakah engkau lupa kepada penjelasan Mahapatih Gajah Mada sesaat sebelum berkelahi dengan kakek? Waktu itu Gajah Mada sedang menyelamatkan Raja Jaya Negara dalam kedudukannya sebagai bekal bayang karamaja pahit. Gadis ini berhenti mengambil nafas. Lalu, ayah merupakan salah seorang anggota pasukan bayang karamaja penyelamat Raja itu. Tetapi ternyata ayah kemudian minta diri dengan alasan menjenguk keluarga. Ketika itu Gajah Mada curiga, maka ayah kita dibunuh, demi keselamatan Raja. Tindakan itu tidak bisa kita salahkan dan kita sesalkan Mbakyu, sebab Gajah Mada sedang membela Raja. Apalagi kemudian, terbukti, ayah kita termasuk salah seorang sekutu bendara kuti yang memberontak, maka, tanda petik. Wiah bentak sarindah lantang memotong ucapan adiknya yang belum selesai itu, dan sepasang metu gadis ini menyala, pertanda marah. Engkau adalah anak ayah dan cucu kakek macam apa ini? Sebagai seorang anak ayah dan seorang cucu kakek si tangan iblis yang dibunuh orang, mengapa sebabnya engkau tidak membela ayah dan kakekmu, malah engkau menyalahkannya? Apakah engkau akan memusuhi keluargamu senin diri dan membela musuh? Bentakan kakaknya ini menyebabkan sarwiah terdiam, sekalipun sebenarnya apa yang ia ucapkan tadi beralasan, sebagai ungkapan kejujuran hati yang mengakui bahwa ayah dan kakeknya memang pada pihak bersalah, dan mengapa harus membela? Akan tetapi dasar seorang gadis yang berperasaan halus dan selalu tunduk pada kakaknya, maka selama hidup ia tidak pernah sanggup berbantahan dan bertengkar dengan bakiunya ini. Dan selamanya ia selalu bersikap mengalah, sekalipun sebenarnya pada pihak yang benar. Sarindah masih menatap tajam adiknya. Lalu, wiyah, jika aku tidak mengingat engkau adalah adikku, tentu sudah aku hancurkan kepalamu, tahu. Ucapanmu itu merupakan pengkhianatan terhadap keluarga yang tidak tanggung-tanggung. Wiyah, engkau harus berpenderian tegas. Apapun alasannya, kematian ayah dan kakek harus kita balas dan tanpa bisa ditawar-tawar lagi. Mengerti? Sarwiah terpaksa mengangguk juga, jawabnya, mengerti, Mbak Kiu. Sekalipun demikian anggukan dan jawaban ini bertentangan dengan isi hatinya, ia terpaksa melakukannya juga. Nah, jika engkau sudah mengerti, engkau adalah adikku yang baik. Engkau anak ayah dan engkau cucu kakek yang dapat membalas budi kebaikan orang tua. Hem, betapa menyesal ayah maupun kakek di alam sana dan akan mengutuk dirimu, apabila kau berhianat. Sarindah berhenti sejenak mencari kesan. Kemudian ia melanjutkan, engkau harus mengerti, Wiyah. Gara-gara gajah mada yang jahat itu, kita mengalami hidup seperti sekarang ini. Kita terpaksa harus hidup bergelandangan karena takut pulang ke Tosari. Takut kalau-kalau gajah mada memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap kita. Apakah engkau tidak menginginkan bisa hidup tenteram seperti dulu? Tentang terbunuh matinya si tangan iblis atau kakek dari dua gadis ini, silakan baka buku Seri Dewi. Seri Tanjung, berjudul Mencari Ayah Kandung, oleh pengarang yang sama. Tentu saja, Mbak Kiu. Sebab hidup seperti sekarang ini hati amat tersiksa. Itulah soalnya. Sekarang kita harus berusaha. Kita sekarang harus mau memeras pikiran dan tenaga. Bukankah engkau masih ingat juga, usaha mencari adik bungsu Sentiko, sampai sekarang belum juga berhasil? Sarwia tambah muram teringat kepada adiknya, Sentiko. Padahal Sentiko adalah adik laki-laki satu-satunya. Adik bungsu. Namun bocah itu pergi diam-diam, kemudian hilang dan sampai sekarang belum terdengar tentang kabar beritanya. Rasa dada gadis ini terhimpit teringat Sentiko. Dan Sarwia sekarang menjadi ingat, tugas yang ia hadapi cukup berat. Bukan saja tuntutan membalas sakit hati keluarga, tetapi masih pula harus mencari Sentiko sampai ketemu. Lalu, bagaimanakah menurut pendapatmu, Mbak Kiu? Untuk beberapa saat lamanya Sarindah tidak menjawab. Wajah yang semula murung itu sekarang agak berseri dan kemudian jawabnya, Wiyah, jika engkau bersedia menuruti perintahku, usaha kita tentu berhasil. Katakanlah Mbak Kiu, apa yang harus kulakukan desaknya sambil memandang kakaknya. Tugas yang harus kau lakukan, engkau harus mencari calon suamimu. Wari gagung. Ahaha gadis ini berseru tertahan. Mengapa harus mencari dia? Tidak, Mbak Kiu. Aku malu. Aku adalah gadis dan tak sampai hati apabila aku harus mengejar dia, sekalipun dia calon suamiku. Apakah aku harus menurunkan martabatku sebagai wanita di mat laki-laki? Sarindah mengerutkan alis tidak senang. Lalu katanya agak kasar, Wiyah. Engkau harus mengerti, baik wari gagung maupun gurunya, julung pujud, ada dua orang yang bisa kita harapkan bantuannya. Padahal wari gagung adalah calon suamimu dan julung pujud adalah calon mertuamu yang sudah mendapat persetujuan kakek. Kenapa engkau harus merasa malu dan merasa mengejar laki-laki? Tidak. Engkau bukan mengejar, tetapi merupakan kewajibanmu untuk membicarakan masalah kita ini kepada mereka. Maka aku percaya wari gagung maupun gurunya akan mengerti alasanmu, mengapa kau mencari mereka. Sarindah berhenti, menghela nafas pendek. Sejenak kemudian ia meneruskan, Kalau dahulu kakang tanu pada yang aku cintai dan kebual peradah yang engkau cintai belum jelas kabar. Beritanya, memang waktu itu aku mengerti, engkau masih bimbang dan ragu. Tetapi kebual peradah sekarang sudah tewas oleh kecurangan kaligis dan sangkan. Huh, bangsat itu apabila bertemu dengan aku, tentu kuremukan kepalanya. Sayang, waktu itu kita lengah sehingga sesudah tertangkap, mereka dapat melarikan diri. Ia berhenti lagi dan sejenak kemudian lanjutnya, Sudahlah wiah, pendeknya kau harus mencari wari gagung guna minta bantuannya. Dan Mbak Yu menyertai kepergianku. Goblok! Mengapa aku dan engkau harus selalu begini terus? Engkau sudah dewasa dan ilmu kesaktianmu tidak mengecewakan. Maka sudah waktunya engkau harus dapat hidup dan berdiri sendiri. Engkau jangan khawatir, aku pun akan berusaha sekuat kemampuanku. Sekarang aku harus pergi dan mencari bantuan. Sedang kemana tujuanku, aku sendiri belum tahu pasti. Tetapi Mbak Yu, apakah tidak lebih baik apabila kita ini terus berdua saja? Perlunya kita akan dapat bekerja sama setiap berhadapan dengan kesulitan. Wiah, mengapa engkau ini sekarang menjadi penakut? Tidak. Pendeknya mulai sekarang ini kita harus berpisah. Engkau pergi mencari wari gagung dan aku akan mencari bantuan kepada orang lain. Marilah kita sekarang berpisah dan melakukan tugas masing-masing. Mbak Yu, ah, mengapa harus sekarang juga? Kita akan berpisah dan tak tahu kapan bisa bertemu kembali. Maka dari itu, kita gunakan waktu ini untuk persiapan perpisahan itu agar hati kita tidak demikian kosong. Wiah, waktu amat berharga bagi kita sekarang ini. Sudahlah, kita harus berpisah sekarang juga. Hayo, lekaslah kita berangkat. Dan aku pun akan menempuh perjalanan ke arah lain. Sarwiah sudah amat kenal watak dan sifat kakak perempuannya ini, yang tidak bisa dibantah kemauannya. Maka walaupun terasa berat ia harus berpisah, dan akhirnya Sarwiah Ban Gekit juga lalu pergi. Ketika sudah melangkah agak jauh, ia membalikan tubuh dan memandang ke arah Sarindah yang masih duduk di atas batu. Melihat kebimbangan adiknya, Sarindah berteriak lantang, lekaslah pergi, Wiah. Engkau jangan menoleh lagi kemari. Saat kita akan berpisah memang berat. Namun sesudah dilakukan takkan terasa lagi. Sarwiah membalikan tubuh tanpa menjawab, tetapi yang jelas gadis ini berusaha menyembunyikan air matanya yang mengalir turun. Gadis ini merasa juga betapa beratnya berpisah dengan kakaknya, sehingga gadis itu menangis. Ketika Sarwiah sudah tidak tampak bayangannya lagi, Sarindah menghela nafas panjang. Terbayanglah kini semua perjalanan hidupnya. Beberapa bulan lalu dirinya, Sarwiah dan kakeknya masih hidup terhormat di tosari dan juga mempunyai beberapa orang murid laki-laki. Dan di antara murid laki-laki itu, ia mencintai pemuda pendiam bernama Tanupada. Sedangkan Sarwiah mencintai Keboh Prada. Namun ternyata kemudian dua orang pemuda itu harus tewas dalam tangan Kaligis dan Sangkan yang curang. Sekarang bukan saja dirinya kehilangan pemuda yang ia cintai, tetapi juga kakeknya tewas dalam tangan Gajah Mada. Sekarang terpaksa hidup tidak menentu sebagai gadis yang bergelandangan. Tetapi Sarindah tidak lama duduk termenung di tempat ini. Kemudian ia bangkit dan melangkah cepat menuju ke barat. Ia sudah mempunyai rencana tetap. Sarindah akan minta bantuan seorang sakti yang pernah ia dengar bertempat tinggal di Ngagwik, lereng Gunung Lawu. Di sana menurut keterangan yang pernah ia dengar, hiduplah seorang kakek yang telah lumpuh dua kakinya. Kakek ini menurut keterangan baru berumur sekitar 45 tahun, tetapi sebagai akibat lumpuhnya kaki itu menjadi tampak lebih tua dan kakek itu pun menjadi jorok. Terhadap masalah joroknya kakek itu sebenarnya Sarindah tidak peduli. Sebab yang penting bagi dirinya sekarang, bukankah kakek bernama Madrim itu mempunyai keahlian yang amat ia butuhkan? Kakek Madrim itu seorang ahli ilmu hitam. Dia dapat membunuh orang dengan jampi-jampi dan mantra get. Maka dalam usahanya membalas dendam kepada Gajah Mada, kiranya hanya dengan sarana itu sajalah yang paling tepat. Namun yang menyebabkan gadis ini agak keragu adalah syarat untuk meluluskan permintaannya itu, dan tiba-tiba saja bulu kuduknya meremang dan tubuhnya gemetaran merasa ngeri. Menurut keterangan yang sudah ia peroleh, syarat kakek itu aneh. Berhubungan dengan lumpuhnya itu ia menjadi benci kepada setiap laki-laki. Maka apabila ada laki-laki yang berani datang ke pondoknya, orang itu tentu mati terbunuh oleh kakek Madrim. Atau kalau hati kakek Madrim sedang riang, maka laki-laki yang berani datang ke pondoknya tentu menjadi lumpuh dua. Kakinya oleh tangan kakek itu. Mungkin, siksaan itu mempunyai maksud agar sama dengan dirinya yang lumpuh. Apakah watak seperti itu tidak aneh? Orang tidak bersalah, kakek itu sanggup membunuh dan atau menyiksa. Mungkinkah hal seperti ini merupakan suatu penyakit yang menghinggapi jiwa kakek Madrim sesudah kakinya lumpuh? Karena dirinya menderita lumpuh maka kakek ini menjadi iri dan tidak senang kepada setiap laki-laki yang tidak cacat. Sebaliknya, kakek itu akan menerima dengan senang hati dan tangan terbuka, mulut tertawa dan wajah berseri. Apabila orang yang datang berkunjung ke pondoknya itu seorang perempuan. Lebih lagi apabila yang datang itu gadis atau perempuan muda yang cantik wajahnya. Kakek Madrim akan menyambut kedatangan tamu itu dengan sikap amat manis. Dan semua permintaan tamu-tamu perempuan ini akan dilayani dengan senang hati. Dia akan melayani orang minta obat untuk penyakit ringan sampai kepada penyakit yang sudah parah. Kemudian orang yang patah hati karena cinta, maupun sampai kepada guna-guna untuk menundukkan orang yang tidak mau membalas cintanya. Demikian pula tentang masalah yang disebut tenung, kakek itu sanggup memberinya. Dan menurut kabar, orang yang tertenung oleh kakek Madrim itu dalam waktu mendada akan mati didahului dengan muntah darah yang bercampur dengan jarum karatan, ejuk, paku dan beberapa benda yang lain. Akan tetapi sebagai sarana bagi setiap orang yang minta bantuan itu, syarat kakek Madrim selalu aneh dan tidak lumrah. Sebab perempuan yang datang dan minta pertolongan itu harus mau menyerahkan diri sebagai istri tanpa nikah, sedikitnya satu hari satu malam. Tiba-tiba sarindah menghentikan langkahnya, dan tubuhnya tampak gemetaran, bulu kuduk berdiri teringat syarat semacam itu. Haruskah dirinya yang selama ini selalu menjaga kesuciannya sebagai perawan, secara mudah menyerah kepada kakek Madrim yang lumpuh dan jorok itu. Akan tetapi kemauannya membalas dendam menggebu-gebu. Maka walaupun dirinya harus menjadi korban, semua itu merupakan pengorbanan suci demi keluarga. Demi ayahnya maupun kakeknya yang sudah tewas di tangan gajah Mada. Tidak, tidak aak pekitnya. Manakah mungkin harus menerima begitu saja syarat yang gila-gilaan itu? Tidak sudi, tidak sudi yoi. Sarindah menjatuhkan diri dan duduk pada sebuah batu di bawah pohon. Rindang. Ia menghela nafas berat, lalu merenung. Sedang keringat yang membasahi leher dan tubuhnya ia biarkan saja mengalir pada kulit yang halus dan lumar itu. Hem, tetapi apakah dayaku desisnya? Hanya dengan jalan minta pertolongan kakek Madrim itu sajalah, jalan termudah bagiku untuk dapat membalaskan sakit hati keluarga ku. Dan tanpa lewat tenung itu, manakah mungkin aku dapat mengalahkan orang yang kedudukannya setinggi itu? Dia selalu dikawal keselamatannya oleh prajurit. 20 tahun lagi belum tentu aku dapat mencapai cita-citaku tanpa bantuan orang lain. Tetapi pertolongan Madrim itu hanya diberikan apabila engkau bersedia menjadi istrinya tanpa nikah sehari semalam, teriak hatinya yang marah. Semurah itukah harga diriku, dan harus menyerahkan kehormatan dan harga diriku kepada kakek kelumpuh? Engkau jangan sembelarangan bicara bentak kemauan. Huh, engkau jangan menuduh aku semurah itu kawan. Aku sudah berumur 22 tahun, tetapi aku tetap pandai menjaga kesucianku. Kalau sekarang terpikir oleh ku untuk menyerahkan diri kepada kakek itu, tidak lain demi kepentingan kita semua. Demi membalas sakit hati orang tua, sambung si pikiran. Nah, engkau benar sambut kemauan. Pengorbanan satu hari satu malam itu tentu saja masih murah apabila dibanding dengan tercapainya cita-cita dalam waktu singkat. Gajah Mada akan mampus oleh penung. Apakah engkau tidak mau mengerti, hai hati? Huhuhu, tiba-tiba si hati menangis. Engkau bisa berkata, tetapi tidak tahu betapa deritaku oleh peristiwa seperti itu. Engkau, hai kemauan dan pikiran, akan memperoleh keuntungan tanpa penderitaan. Dan engkau tubuh, setelah engkau lepas dari pelukan kakek madrim tidak akan merasakan apa-apa lagi. Tetapi aku ini, selama hidup akan menderita. Aku akan terkenang terus peristiwa terkutuk itu. Engkau tahu. Huhuhu, belum terjadi saja aku sudah ngeri. Aku sudah ketakutan setengah mati. Matikanlah rasamu itu, hai hati bujuk kemauan. Derita itu hanya bersemayam dan tak mau pergi, jika engkau selalu mengenang. Akan tetapi jika engkau tidak mengenang dan tidak merasakannya, apa yang disebut suka dan duka maupun derita itu tidak ada lagi. Dan semuanya akan berlalu seperti tertiup angin. Nah, anggap saja belum pernah terjadi. Bukankah pada saat kita harus berdiam di pondok? Kakek madrim itu, tidak seorang pun tahu apa yang sudah terjadi? Tiba-tiba saja otaknya tertawa. Katanya, ha 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 ha, sudahlah. Kalian jangan bersetegang dan bertengkar. Pendeknya sekarang kita harus pergi ke sana. Biarkan kakek itu menuntut persyaratan segela itu. Sanggupilah. Terimalah. Aku yang akan mengatur semuanya nanti. Percayalah oleh siasatku, maksud kita bakal tercapai, tetapi kita tetap selamat. Benarkah itu teriak hati? Engkau berani menanggung kita ini selamat? Kenapa tidak? Aku yang bertanggung jawab sahut si otak dengan mantap. Apakah engkau masih kurang percaya akan kemampuanku? Sudahlah, mari kita berangkat dan tidak perlu ragu maupun takut. Setelah bagian tubuhnya saling bantah beberapa saat lamanya, bibir sarindah tersenyum sekali. Hatinya menjadi mantap. Tekadnya menjadi bulat. Dan rencananya pasti berhasil. Huh, engkau akan tahu rasa kakek madrim, berhadapan dengan gadis cerdik seperti aku desisnya. Huh, kakek jorok, cabul dan biadab. Engkau akan ketemu batunya. Dengan gerakan yang mantap dan penuh percaya diri, sarindah menuju gunung lau. Dan ketika tiba di kaki lau, sarindah mandi pada air kali yang airnya jernih sekali. Ia perlu berganti pakaian bersih. Dan rambut yang sudah beberapa hari lamanya dibiarkan kusut dan awut-awutan itu, sekarang di sisi rapi dan disanggul demikian menarik. Dasar rambutnya subur dan hitam, maka setelah menghias diri tampak menjadi semakin cantik. Ia sengaja mematut diri dan sengaja memikat perhatian laki-laki. Seakan saat ini dirinya sedang menuju ke rumah laki-laki yang dicintai untuk ngunggah-unggahi, untuk menyerahkan diri. Ketika ia bercermin pada sebuah kubangan yang airnya amat jernih, ia tersenyum bangga melihat kecantikannya sendiri. Ia makin percaya, setiap laki-laki akan terpesona. Tetapi sekalipun demikian, tidak urung ia menghela nafas dalam pula, ketika teringat madrim itu kakek lumpuh. Sekarang dirinya harus ke sana, minta pertolongannya untuk membunuh gajah mada dengan tenung. Akan tetapi sesudah itu dirinya harus menyerah diperlakukan sebagai istrinya. Bergidik juga gadis ini sekalipun ia sudah mempunyai rencana matang. Apakah di rumah kakek itu siasat yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik? Ia belum tahu. Namun demikian ia percaya, akan berusaha sesuai dengan kemampuannya. Demikianlah dengan hati yang bulat ia sudah mendaki pinggang lawu dengan cepat. Ia kemudian terpaksa harus bertanya kepada penduduk desa yang ia jumpai. Dan ketika Sarindah menyatakan akan kengaglik menemui madrim, penduduk desa yang mendengar terbelalak. Anak mau pergi ke sana tanya perempuan tua seakan kurang percaya. Benar, bibi. Aku akan ke sana minta pertolongan. Mengapa harus minta pertolongan ke sana? Kasehan engkau nak, kau masih muda lagi cantik. Di dunia ini masih banyak dukun pengpengan dan dapat menolong orang. Mengapa kau tidak memilih dukun lain saja? Jika anak menginginkan, aku bisa memberi petunjuk dukun sakti, rumahnya di matasi. Sarindah tersenyum, jawabnya, terima kasih bibi atas perhatianmu. Tetapi aku akan tetap datang ke pondok kakek madrim. Dia terkenal sebagai dukun manjur dan aku percaya. Tetapi, apakah sebabnya bibi tak rela aku ke sana? Kendati ia sudah mendengar syarat aneh dan gila-gilaan dari kakek madrim. Namun ia masih mencoba bertanya. Anak, kakek madrim itu lumpuh tetapi gila perempuan. Maka setiap perempuan yang datang ke sana harus memenuhi persyaratan, mau diperistiri tanpa nikah beberapa hari lamanya. Dan perempuan-perempuan itu juga bersedia tanyanya. Perempuan itu mengangguk. Apakah segala yang diminta orang itu pasti terkabul? Perempuan itu menggeleng. Jawabnya, belum tentu, nak. Buktinya ada pula perempuan yang sudah menyerahkan diri, tetapi toh permintaannya tidak terkabul. Apakah yang diminta? Macam-macam. Dari soal pelarisan, susuk dan cinta. Namun akhirnya kemauan Sarindah tidak bisa berkurang oleh pengaruh. Katanya dalam hati, perseptan dengan keadaan kakek itu. Sekalipun keadaannya menjijikan kalau kakek itu dapat menolong membunuh gajah mada, apakah salahnya? Aku bukan perempuan tolol. Sebelum kakek itu dapat menjamah tubuhku, kakek itu akan mampus lebih dulu oleh pedangku ini. Di depan pondok, Sarindah berteriak, Kulanwun, Kulanwun. Lalu terdengar suara seperti kaleng pecah dari dalam pondok. Masuklah anak, apakah engkau mencari kakek Madrim? Benar. Ketika masuk gadis ini tidak lupa sopan santun. Ia membungkuk memberi hormat ke arah suara, karena pondok itu gelap sekali. Dan baru setelah beberapa lama dapat membiasakan diri, tiba-tiba saja gadis ini bergidik dan bulu kuduknya berdiri, melihat keadaan kakek Madrim yang duduk bersilah di atas tika rusang tanpa bergerak. Karena benar, kakek itu jorok dan menjijikan. Agaknya sebagai akibat kelumpuhannya menyebabkan kakek ini jarang menyentuh air. Duduklah. Sarindah sadar lalu membungkuk memberi hormat. Kemudian ia duduk di atas tika riang kotor, yang dibentangkan di tanah. Gadis ini terpaksa menundukkan kepala karena merasa ngeri bertatap pandang dengan kakek itu. Namun sekalipun menunduk, Sarindah mengintip dari celah bulu matanya untuk melihat kakek itu. Dan ia melihat metu kakek itu berkedip-kedip dan mulut menyeringai seperti iblis kelaparan. Anak, engkau siapa dan datang dari mana? Sarindah mengangkat mukanya sekilas, menatap madrim, lalu jawabnya, Saya bernama Sarindah, dan datang dari Madiun. Apakah maksudmu datang kemari? Adakah engkau minta syarat agar lekas memperoleh jodoh? Hem, engkau cukup cantik, sesungguhnya tanpa syarat apapun banyak laki-laki yang suka kepadamu. Kalau saja sekarang ini dirinya tidak memerlukan bantuan kakek ini, Ia tentu sudah marah dan memukul kakek yang dianggap lancang. Tidak, kek. Bukan itu. Kedatanganku agar kakek mau membantu aku membunuh orang dengan tenung. Hai. Aku harus membunuh orang dengan tenung? Apakah sebab engkau mempunyai permintaan seperti itu? Nak. Engkau jangan main-main dengan tenung. Tetapi, aku benci dengan orang itu. Dia sudah membunuh seluruh keluargaku. Oh, keluargamu dibunuh orang? Kasihan. Sarindah mengangguk. Itulah sebabnya aku mohon pertolongan kakek, agar orang itu dapat mati dengan tenung. Siapakah orang yang kau maksud itu? Gajah Mada. Ah kakek itu kaget. Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit itu. Uaha, berat, berat. Apakah sebabnya berat? Apakah kakek tidak sanggup dan tidak bisa? Apakah tamu? Siapakah yang tidak bisa bentak kakek itu? Siapapun aku bisa membunuh dengan tenung apabila aku menghendaki. Tetapi apakah sebabnya kakek tadi bilang berat? Yang berat itu tebusan dan syarat perlengkapan tenung itu sendiri. Karena tenung itu ditujukan kepada Gajah Mada, maka aku bisa melakukan asal saja engkau memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu. Katakanlah kakek, apakah syaratnya? Anak, tenung yang akan membunuh Gajah Mada tenung betina atau perempuan. Karena tenung perempuan maka membutuhkan kawan. Tentunya kakek dapat mengusahakan kawan itu. Tentu saja, nak. Tetapi tenung tadi tidak mau diberi kawan sambarangan. Kawannya harus orang yang minta tenung itu sendiri. Aku? Mengapa Sarinda kaget? Sabarlah nak, dengarkan baik. Baik. Engkau harus tahu, baik tenung laki-laki maupun perempuan yang akan melakukan tugas itu, semuanya menghuni dalam tubuhku. Jadi antara aku dan engkau, syaratnya harus rukun tidak bedanya suami dan istri. Sekalipun dia sudah tahu akhirnya kakek ini akan mengucapkan kata-kata. Seperti itu, tidak urung hatinya tercekat juga. Memandang pun sudah jijik, dan kalau tidak dalam keadaan terpaksa, duduk berhadapan ini pun tidak kuat lama. Bahwa kakek ini tengik sekali, dan napasnya hampir sesat. Tetapi sebaliknya kalau dirinya menolak, tentu kakek ini tidak mau menolong, dan cita-citanya akan gagal. Kek, demi tercapainya maksud itu, aku setuju. Aku bersedia menjadi kawan tenung itu. Tetapi... Tetapi apa? Kerjakan dahulu tenung itu. Kemudian aku akan memenuhi persyaratan itu. Sarindah mengucapkan kata-katanya dengan tenang dan mantap. Sebab ia sudah mempunyai rencana bulat, kakek ini lumpuh dan ia akan menyerang dan membunuh sebelum kakek ini dapat menjamah tubuhnya. Tamat. Salah, Medio Maret 1987. Maaf, hanya sampai di sini kita terpaksa berpisah dahulu, dan kita akan bertemu kembali dalam cerita berjudul Rahasia Dewa Asmara. Anda akan bertemu kembali dengan tokoh kita Sarindah, Dewi Sri Tanjung, Sarwiah maupun yang lain. Sudah tentu lebih menarik dan mendebarkan. Dan juga Anda akan bertemu dengan Sarindah di pondok kakek Madrim yang ingin membunuh Gajah Mada dengan tenung. Berhasilkah dia membunuh kakek Madrim setelah menolong dengan tenung? Jawabnya terbeber jelas dalam cerita Rahasia Dewa Asmara. Terima kasih. Terima kasih.